Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan seluruh jajaran pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan di tengah situasi global yang sulit. Salah satunya terkait kebijakan konversi gas ke kompor listrik. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Presiden meminta kebijakan yang dibuat kementerian dan lembaga harus betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Presiden mencontohkan wacana konversi kompor LPG 3 kg ke kompor listrik merupakan salah satu program yang dibuat di tengah waktu yang tidak tepat. Presiden menilai wacana itu tidak tepat karena akan memaksa pelanggan PLN untuk meningkatkan daya listrik. Kita dalam setiap membuat kebijakan betul-betul jangan sampai lepas dari manajemen kita. Karena memang situasinya betul-betul ini situasi yang luar biasa sulitnya. Sekali lagi, polisi setiap kementerian dan lembaga itu hati-hati. Urusan kecil-kecil, tapi sekarang ini semuanya sensitif. Urusan kemarin misalnya yang berkaitan dengan kompor listrik, itu betul bahwa kita memang harus konversi ke, tapi timingnya bukan sekarang. Kompornya 1.800 artinya apa? Kita akan merubah dari yang biasanya pemakaian 450 menjadi pemakaian di atas 1.800. Di rakyat hal seperti itu menjadi sebuah goncangan. Hati-hati ini. Jadi hal seperti ini memang harus. Terima kasih. Terima kasih.